Pertawan ini sedang merekam sebuah program, tiba-tiba sesuatu dikejauhan menarik perhatiannya. Dia memutar kamera di sekitar, perlahan-lahan memperbesar, dan ia melihat percikan air di atas es. Sepertinya ada makhluk yang bersembunyi di bawahnya, tapi Mike belum mengetahuinya. Penemuannya telah menempatkan kota yang terisolasi ini. Perhatian dunia, ketika wali kota tiba di tempat kejadian, Mike mengangkat kamera ke gua es. Ketika sesuatu muncul dari dalam air, Mike sedikit bingung. Mengapa paus tetap berada di bawah lubang es, alih-alih melanjutkan hidup. Penduduk desa mengatakan kepadanya, tahun ini suhu telah mendingin dengan sangat cepat. Tilu 00 ngelaut membeku dalam semalam, paus tidak bisa berenang sejauh itu di bawah es. Jadi, mereka harus tinggal di sini untuk tetap bernapas. Dan itu bukan yang terburuk. Dalam waktu tiga hari, lubang itu akan membeku. Dan kemudian keluarga tiga paus yang malang, akan terperangkap di lautan es yang gelap dan mati. Saat itulah ayah paus muncul kembali. Dia tahu persis apa yang akan terjadi padanya, istri dan anak-anaknya. Tetapi dalam menghadapi kekuatan alam yang kejam, tidak ada yang bisa ia lakukan. Pada akhir malam, Mike tidak bisa melupakan ekspresi keputusasaan di mata ikan paus itu. Jadi ia mengebit rekamannya dalam semalam, dan mengirimkannya langsung ke New York. Hari berikutnya, paus itu ada di berita. Kisah ini segera menarik perhatian masyarakat. Tidak lama kemudian, media dikerumuni oleh para jurnalis. Mereka semua ingin menghasilkan uang dari ikan paus. Kamar hotel di kota naik dari genap 0 menjadi 5.00. Namun, antusiasme mereka tidak surut. Kota perbatasan yang tenang tiba-tiba menjadi hidup. Tetapi sang wali kota tampak sibuk. Paus mungkin telah menjadi berita, tetapi mereka tidak keluar dari bahaya, dan tidak semuanya buruk. Penduduk setempat memiliki tradisi membunuh paus. Penduduk desa sudah merencanakan bagian ikan mereka. Wali kota tidak ingin mengambil kentungan dari ikan. Tetapi penduduk desa harus mencari nakah. Tidak ada yang bisa dilakukannya. Segera setelah itu, sebuah konerensi pers diadakan di kota. Perwakilan masyarakat adat memperdebatkan kasus mereka. Menekankan bahwa perburuan paus adalah cara hidup mereka. Itu masuk akal dan legal. Ana dari masyarakat hewan tidak mau kalah, bahwa kapal pemecah es sedang dalam perjalanan. Paus-paus itu akan segera dikembalikan ke laut. Mereka berselisih paham. Untuk sementara waktu situasi terhenti, tiba-tiba, semua orang di ruangan itu menoleh ke belakang. Wali kota berjalan ke pesta peluncuran. Apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan siapapun? Wali kota meyakinkan para delegasi dalam 5 menit. Mereka sepakat dalam keputusan mereka untuk membantu paus keluar dari perangkapnya. Sekarang Ana bingung. Ada begitu banyak kebisingan. Bagaimana mereka bisa berubah pikiran secara tiba-tiba? Tetapi ia akan segera mengetahui. Ini tidak sesederhana yang dia pikirkan. Pagi-pagi kesokan harinya, para pria dan wanita siap untuk berangkat ke es di mana paus-paus itu. Atas perintah wali kota, para penduduk desa telah mengangkut taksi mereka. Perjalanan 7 km, untuk genep 0 per kepala. Lakukan apa yang anda suka. Tapi, meskipun kota ini sedang ramai-ramainya, wali kota membawa anak buahnya ke atas es lebih awal. Mereka menggandakan ukuran lubang, agar paus dapat bernapas lebih baik. Menyaksikan paus dengan gembira muncul dari air. Dan wajah ini memiki senyuman kekanak-kanakan di atasnya. Bahkan ia tidak punya pilihan selain membiarkan penduduk setempat merampoknya. Untuk menjaga agar paus tetap hidup, dia harus menemukan cara untuk menghasilkan lebih banyak uang bagi semua orang. Dengan sekelompok besar orang yang datang, keluarga paus tampak keluar dari bahaya. Ana percaya bahwa begitu pemecah es tiba, paus akan dapat melarikan diri. Tetapi masalah baru telah membunuh harapan paus untuk bertahan hidup.